Hai Martoni kita masuk Assalamualaikum ya Allah apa-apa ada apa pak ya Allah ini siapa lagi Pak yo yo Assalamualaikum ini apa ini kamar ritualnya Oh kamar Tony ini kamar ritualnya ya Halo semua Assalamualaikum welcome back to our channel Halo apa kabar semoga selalu sehat dan bahagia ya sekarang kita sudah ada di rumah yang fenomenal rumah pengabdi setan di daerah pengalengan nah ikuti terus liputan kita nah sudah sampai nih udah-udah deket kayaknya nih rumah pengabdi setan dadah ininya nih sepanduknya disitu ada ce carita alam nah ini sebelah kanan nih sebelah kanan rumah pengabdi setan ini rumah pengabdi setan memasuki wilayah rumah pengabdi setan kita parkir di sini nanti jalan ke dalam nah ini tempat parkir jadi kita sebelum masuk parkirnya di sini dulu nah parkir di sini terus kita jalan ke atas lagi sekitar 50 meter rumah pengabdi setan mas berapa nih tiket masuk ke rumah pengabdi setan 10.000 per orang terus Oh kalau malam beda lagi Oh 25 per orang terus mobil 5000 bebas sampai jam berapa aja ya oke oke makasih ya mas nah ini masuk ke dalam 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 nah ini penampakan di halaman depan rumah pengabdi setan kita kesini nah banyak rumah-rumah liput juga tuh nah disini juga ada spot foto rumah pengabdi setan di sini juga ada kuburannya nah banyak kuburannya juga lagi nih ada kuburan tanya bener makam apa enggak oh gitu kata kakak Nadine ini bener-bener makam nah ini kita lanjut masuk ke wilayah rumah pengabdi setan nah ini ada rps rumah pengabdi setan kita ikutin directionnya lanjut masuk ke wilayah rumah pengabdi setan ternyata dari parkir ke dalam lumayan ya kita jalannya nah kayak seperti ini nah ini penampakan rumah pengabdi setan dari dekatnya sekarang kita mau masuk ini penampakan dari depan ya sekarang kita mau masuk ke dalam rumahnya kita lewat dari samping nah masuk kita masuk assalamualaikum nah ini penampakan dalam rumahnya banyak kotor-kotor pemain pengabdi setan nah ini ruang kamunya nah ini ruang kamunya nah ini dia rumah pengabdi setan servant dan ini yang temukiora ini 촬영 kecil oke foto-foto sejarah pemiliki rumah udah ada dapurnya ini ini dapur nah ini yang paling mengerikan Nah lihat sumurnya Pak ya Om Niko Nah ini dia sumurnya ada cerita-cerita aneh nggak Pak nggak apa-apa ya aman ya Oh papa penunggu di sini udah berapa lama Pak dari kecil di sini yang nunggunya memang-memang penunggu rumah sini Oh iya iya waktu bikin film juga Bapak di sini berarti ya Oh iya iya tapi kalau aslinya gimana di sini Pak ada penampakan-penampakan memang ada Oh memang ada Bapak apa-apa baik semua Oh baik semua penampakan aja seperti apa macem-macem ya semuanya adalah kalau itu Bapak pokoknya baiklah sih hingga nggak mengganggu ya istilah nggak kayak di filmnya ya Oke Oke kita keluar lagi yuk ya ini Oh ini memang pemilik asli rumahnya yang ini ya Pak gambar ini lewat Oh lewat di sini sini nah ini sejarah pemilik rumahnya nah Oh pemiliknya orang luar ya Pak ya orang apa orang Belanda ya Oh ini pemiliknya nah ini pemilik asli pemilik rumahnya nih Oh gitu Oh dia meninggal di sini juga dikubur di sini juga di depan itu kuburan bener ngasih Pak Oh memang dibuat untuk film ini Oh cuma perverti memang cuman dibuat-buat film ini penghati ya ya Oh jadi pemilik rumah ini memang orang boleh orang luar ya dan meninggal di sini dan dikuburkan dekat-dekat di sini ya 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 bener-bener ya 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 ini tadinya ruangan apa ini Pak Oh bekas gudang tapi ini memang selalu diterangin ya 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 kalau untuk penampakan-penampakan di rumah ini biasanya seringnya di sini ada dimana di sumur sama di oh di atas dimana Oh tiap sudut ada ya ya Oh pas lagi bikin film itu sengaja dipanggil jadi istilahnya awalnya emang hawa udah serem gitu lah ya Oh gitu ya 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 oke 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 ini masih asli semuanya Pak ya sampai minuman-minumannya segala ya leponnya semua ya oke oke nah ini apa nih PT apa Oh sekarang tadinya rumah Belanda tadi sekarang diambil Ali Oh ya 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 Oh ini PTPN zaman ini ruangan apa Pak Oh iya iya kamar yang anak berdua cowok ya iya iya di sini ruangannya ya di sini ini juga banyak penampakan-penampakan aslinya iya 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 kebanyakan perempuan memang aslinya banyak di sini apa ya Oke oke lanjut lagi Pak kemana lagi Pak yo kita lanjut lagi Pak itu bukbel pintu merahnya ini ada apa apa bisa dilihat boleh-boleh kita lihat yuk pintu merahnya yuk pintu merahnya ada apa biar nggak penasaran nah Oh gitu Wow tuh ini juga properti film ya 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 lanjut lagi pagi Pak kalau pintu ini apa nih Pak ini Oh toilet ya iya Oh ya nggak dipakai nah tuh di atas kita lihat ruang atas nah ini ruang apalagi Pak kamar Tora Basko di sini ya nah ini paling ini ya kayaknya paling mistis di sini ya kenyataannya juga paling banyak di sini ya iya bener karena dia kan memang siniman ya di ceritanya ya ya ini kamarnya Tora Basko di film pengat di setan ya Oh ini ini cuman kopi-kopi gitu-gitu Oh ya ya Nah ini kita lanjut ke mana lagi Pak ke atas ke atas ke atas yuk kita ke atas nah ini penampakan neneknya nih tempat tidur nah kita lihat teras depannya teras depannya sekeliling sampai lihat ke bawah I Mark ngomong kalau mau foto orang nah banyak orang foto foto nih disini Ayo Pak, kemana lagi Pak? Sini. Oh, sini. Yuk, ke sini dulu. Bapaknya menghilang, Pak Dina. A few moments later. Nah, Pak, selama syuting di sini banyak yang kesurupan katanya ya? Iya, betul. Oh, gitu. Pengunjung juga banyak. Oh, pengunjung juga banyak. Oh, jadi pengunjung-pengunjung sini yang melihat isilahnya datang ke rumah ini juga banyak yang kesurupan. Oh, kemarin artis-artis juga banyak yang kesurupan di sini? Oh, gitu. Kebanyakan ada orang yang lemah, selambung, kontrol, sama. Biasa kalau kesurupan gimana menyadarinya itu, Pak? Bapak, bayang. Oh, Bapak ya. Tapi memang menunggu di sini memang nggak? Nggak. Baik-baik lah ya. Iya, baik semua. Oh, jadi di sini memang ada 24 jam bukanya ya? Oh, buat wisata 24 jam. Kan ada datang yang malam. Oh, gitu. Buat YouTuber ya, istilahnya kayak uji nyali gitu ya. Tapi uji nyali memang mereka pada dilihatin nggak, Pak? Oh, memang kelihatan ya. Memang dia menampakkan ya. Oh, infrared. Nah, itu penampakannya seperti apa aja sih, Pak? Kalau itu contohnya, Pak? Puntilanak ada. Apa? Oh, Gendorowo juga ada. Iya, iya. Dia kenapa serem? Apa ada kejadian sebelumnya nih? Ada yang pembunuhan atau apa? Di sini nggak ada? Kenapa? Oh, 50-50. Biasa kan kalau serem itu kan ada kejadian sebelumnya gitu kan. Ini mungkin karena udah lama aja kali ya dari zaman Belanda ya? 200 tahun. Oh, rumah ini udah 200 tahun? Iya. Oh, iya. Iya, pantas ya. Iya, iya. Benar, banyak penunggunya pantas lah ya. Iya, iya. Oke, Pak, makasih. Nah, ini Bapak penunggu rumah pengabdi setan nih di Pengalengan. Nah, Bapak udah tinggal, udah lama ya dari kecil, udah di sini ya, Pak? Iya, udah di sini. Oh, gitu. Terus, apa gimana, Pak? Memang di sini banyak penampakan-penampakan ya? Banyak. Ini rumah paling serem. Memang paling serem? Iya, betul. Kok bisa jadi rumah pengabdi setan tuh awalnya gimana? Ada izin ke sini juga, Bapak juga gitu? Ada yang survei ke sini. Janganlah. Kan bawa orang pintar di sini lebih serem. Oh, gitu. Jadi memang bawa orang pintar ke sini untuk itu benar-benar serem nggak gitu ya? Oh, gitu. Iya, iya, iya. Oh, gitu, gitu. Ya udah. Oke deh, Pak. Terima kasih, Pak, udah dipandu di sini. Semoga selalu sehat ya, Pak. Iya. Nah, selesai juga liputan kita ke rumah pengabdi setan di Pengalengan. Terima kasih yang sudah nonton. Thank you for watching. See you on the next video. Bye-bye. Bye. Pengabdi setan.